Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh baik Bapak Ibu selanjutnya kita masuk sesi testimoni kesan dan pesan Bapak Ibu bersama Profesor dokter Hana Finur Rahimahullah untuk yang pertama kami persilahkan Bapak Helmi ini silahkan Pak Terima kasih Bu Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Innalillahi wa inna illahi roji'un lama dalam biasanya kami kena apa Bu Aceh Pak Nafi ini satu satu kantor dulunya di bekas bekas atasan kemudian juga karena sama-sama satu alumni jadi biasanya kalau Pak Nafi ini memanggil saya itu bukan dengan nama-nama-nama nama resmi itu tapi nama sehari-hari biasanya kalau beliau menanyakan besok siapa yang tampil ayat berapa yang di yang dibawakan siapa yang membawakannya Oh pas waktu beliau mau tampil membawakan suratnya sin ayat surat surat apa surat Al-Kahfi al-100 Oh beliau me menyatakan kepada saya eh itu ayatnya pendek sekali itu bagaimana kalau kita dilanjutkan ke seratus satu saya waktu itu memanjarankan pada beliau ya kalau ada rekomendasi dari Pak Ustadz silahkan Pak Nafi da'an katanya eh ya oke oke besok kita lihat saja ya situasi dan kondisinya kalau memungkinkan nanti mungkin ya saya sambung saja ya ke ayat seratus satu tapi beliau pada waktu tampil itu tidak jadi menambungnya kenapa saya tanyakan kenapa tidak jadi ya nggak apa-apa cukup disini saja sampai disini saja kemudian eh yang terakhir itu bila menyatakan eh ada di antara kami mau memakai zoom di luar Al-Hasani karena kami apa apa melihat Pak Ustadz begitu sibuknya begitu penuhnya jadwal beliau kemudian ada eh hal-hal tertentu ada buku hati mau menambah pelajaran waktu itu jadi bagaimana kalau kita memakai bila menyatakan oh jangan begitu dulu kita tanyakan kepala Ustadz dulu jangan kita memakai yang di luar Al-Hasani untuk kegiatan-kegiatan yang berbau Al-Hasani jadi eh rasanya eh kalau apa dengan Pak Hana Pinur ini eh sangat banyak sekali Boceh mungkin pada waktu ini mungkin itulah yang menjadi kesan dari saya semoga beliau eh diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan keadaan Husnu Khotimah amin saya Boceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Helmi terima kasih mengharubir perasaan kita semua ya Pak Helmi baik lanjut ke Ibu Ella silahkan Ibu Ella Assalamualaikum Bu Ella ya baik Boceh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustadz baik Bapak Ibu semuanya eh sama dengan Pak Helmi Pak Hanapi itu juga pernah menjadi atasan saya eh dulu ketika beliau di fakultas kami sama-sama ya eh mendirikan forum pengkajian Islam mencari anak asuh mengadakan kurban bersama jadi keislaman beliau memang tidak diragukan lagi beliau orang baik oleh karena itu ya Insya Allah Pak Hanapi akan dimudahkan Allah menuju surga dan akan diterima di tempat-tempat yang terbaik di sisinya amin ya Rabbah amin kemudian untuk di Al-Hasani ini ya dengan tidak sengaja kami ketemu eh kemudian eh kami sering bercanda juga disini karena begitu baiknya Pak Hanapi saya sering bercanda secara tidak tidak terkontrol jadi berlebihan mungkin ya oleh karena itu saya juga masih merasa bersalah sampai sekarang eh yang paling berkesan itu ya seperti kawan-kawan semua juga tahu di kelas ya Pak Hanapi kalau mau bertanya kepada Buwati sering takut dimarahin Bu Ella begitu kenapa sampai begitu karena begini Pak Hanapi itu sering saking ingin tahunya mungkin sering ingin bertanya ingin bertanya sehingga ketika Buwati mau menutup acara sudah acara sudah ditutup pengajian sudah ditutup mau ditutup Pak Hanapi sering bertanya sehingga saya sering komen nah inilah Pak Hanapi baru nanya kalau udah di akhir mau ditutup nah akhirnya iyalah nggak jadi nggak jadi jadi beliau agak mungkin tapi sambil bergurau sehingga kalau mau bertanya sekarang setiap kali bertanya sering ah takut dimarahin Bu Ella katanya begitu tapi sambil bergurau ya itulah mungkin kesan yang paling mendalam nanti bisa ditambahin dengan kawan yang lain itu Bu Ucah Pak Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bu Ella terima kasih Bu Ella sekarang udah nggak ada lagi pasti kehilangan baik kita lanjutkan ke Ibu Wati silahkan Bu Wati terima kasih Bu ya atas kesempatannya Bu ya saya saya tadinya nggak sanggup Bu ya mau cerita tapi karena Bu ya nggak sih kesempatan saya berusaha untuk estimoni Bu ya waktu kemarin Bu ya telpon saya saya nggak percaya Bu ya sampai kemudian saya telpon Bu Ella di kabar baru disitu saya bisa nangis Bu ya saya betul-betul kehilangan Bu ya kesedihan saya double pada saat itu saya nggak kupayang kalau saya bukan kehilangan Bu ya saya baru sadar bahwa kebersamaan ini akan berakhir Bu ya saya ingin sebenernya membuat puisi untuk beliau tapi nggak sanggup saya ingin banyak bicara tapi saya nggak sanggup Bu ya beliau luar biasa Bu ya beliau murid beliau murid Bu ya yang sangat patuh sangat tahan dan sangat dekat setelah menghormati Bu ya makanya saya hati ingin banget Bu ya melepas beliau sahabat terbaik Bu ya murid terbaik Bu ya dan sahabat kami semuanya dan saya iri dengan paha nafi kemarin ketika Bu ya ada di samping paha nafi melepas paha nafi itulah hadiah dari Allah karena beliau murid Bu ya yang sangat patuh dan menghormati Bu ya dari situ saya berpikir oh saya harus ketemu Bu ya sebagai muridnya Bu ya sebelum saya kehilangan Bu ya ini termasuk seorang murid Bu ya yang sangat patuh sekali sama gurunya saya ini bukan siapa-siapa Bu ya saya hanya kebetulan peserta Bu ya yang ditunjuk oleh Bu ya untuk mendampingi teman-teman di kelas siang tapi beliau begitu menghargai saya beliau beliau selalu mau panggil saya dengan sebutan Bu Guru Ati sementara beliau nggak pernah mau dipanggil oleh saya Profesor beliau beliau selalu nggak mau dipanggil Profesor tapi beliau begitu menghargai saya dalam seminggu bisa empat kali lima kali chatting hanya sekedar pengen bilang buati saya hadir tapi saya hanya bisa menyimak karena kondisi kesehatan saya menurun sebagai seorang penuntut ilmu beliau adabnya sangat tinggi sekali Bu ya padahal saya ini siapa Bu ya tapi beliau begitu menghargai beliau selalu izin kalau nggak masuk selalu izin kalau hanya sekedar nyimak dan beliau meskipun selalu off camera tapi selalu on camera ketika menyapa kami masuk itu Bu ya jadi banyak sekali kenangan kami bersama beliau beliau yang humble beliau yang santun ketika berbicara beliau yang selalu nasihatin saya bahkan ketika saya nggak percaya diri beliau selalu jabri ke saya untuk apa namanya intinya memberi motivasi pada saya jadi banyak sekali kenangan-kenangan saya sama beliau kadang-kadang beliau sampai malam suka padahal hal-hal yang ditanyakan mungkin biasa gitu Bu ya tapi sepertinya beliau memang ingin gitu untuk dibalas untuk disapa gitu jadi ketika saya belum membalas belum menyapa Bu Guru Wati ditunggu ya kata-kata Bu Guru Wati itu betul-betul membuat saya ingin nangis Bu ya beliau seorang profesor dengan pendidikan yang tinggi dengan jabatan yang tinggi tapi ke saya begitu menghormati menghargai Bu ya itu yang saya katakan saya berharap mudah-mudahan kebersamaan kita di sini bisa bersama-sama dalam waktu yang tidak singkat Bu ya Insya Allah mudah-mudahan saya ada waktu dan kesempatan untuk bisa bertemu Bu ya di Sentul sana saya ingin seperti Pak Hanabi bisa bertemu gurunya bisa menjemput langsung belajar dengan gurunya meskipun hanya satu ayat bahkan mungkin hanya satu kata kalau beliau sempat datang ke Sentul untuk itu Bu ya saya hanya ingin bilang selamat jalan Ma'an Nabi murid terbaik Bu ya sahabat terbaik kami dan juga banyak sekali kenangan Bu ya mudah-mudahan video yang dibuat oleh teman kami bisa mewakili perasaan kami semuanya mungkin itu aja Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Wati Ya Allah kalau orang baik pasti dikenangnya baik juga ya jadi aku ikut larut dalam kesedihannya Bu Wati baik kita lanjutkan ke Bapak Hadiono silahkan Bapak Assalamualaikum Aksat wabarakatuh semuanya 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 Anda terima sisinya Pak Nabi itu begini dia tetangga di perumahan dosen hanya dipatasi dengan mes yang selalu kosong jadi Pak Nabi ini sering lah datang ke rumah eh merisikkan kebetulan Pak Nabi ini sepaham dengan aduh istri saya sama-sama dia buku tinggi dan ya selalu kebetulan sering sepaham pahamnya Muhammadiyah pada saya istri saya juga begitu juga lah dari dan semuanya Jumat sering sama tugas-tugas dari saya kebetulan dari Fakultas Pertanian Pak Nabi dari Fakultas Pertanian kadang-kadang tugas malam tugas apa dari Fakultas itu sama-sama aku pergi pakai mobil Pak Nabi kalau saya ada jalan sudah itu apa ini tahun 1984 itu kami dosen Fakultas Pertanian empat orang dan pertanakan empat orang juga ditugaskan kursus juasa Inggris di Palembang itu kami sekamar dengan Pak Nabi selama enam bulan Pak Nabi ketiga kami salah yang satunya dosen Fakultas Pertanian dan saya jadi kami sekamar dengan selama kami berkawal itu rasanya tidak pernah kami bertengkar berhubungan dan yang yang agak aneh kami di komplek di belakang itu kan ada empat dosen daun jadu keempat-empatnya itu ditinggal istri semuanya jadi yang pertama dosen waktu hukum itu istrinya meninggal suatu dosen ekonomi yang ketiga saya itu saya kemarin itu kemarin baru dengar istrinya meninggal jadi kebetulan kami sering dalam tetanggaan itu kan kami berdua kebetulan Pak Nabi yang muda jadi sering ke rumah dulu jadi saya semoga kenangan Pak Nabi lalu kami tetangga mudah-mudahan tidak pernah berbuat yang bertengkar tidak pernah dan baik dan mendukung itu yang saya ketahui Pak Nabi jadi semoga beliau diterima di secara yang raya ini kan bapak ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Hadiyono kita lanjut ke Bapak Sa'ad Mordin silahkan Bapak Sa'ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wabarakatuh innalillahi wabarakatuh innalillahi wabarakatuh innalillahi wabarakatuh semoga Allah mengampuni saudara kita Han Nabi Nur beliau ini adalah bagi saya karena beliau adalah guru saya dalam bimbingan di lapangan waktu KKN tahun 1978 di Kabupaten Bunga Tebok waktu itu di daerah transmigrasi Rimbo Wujang saya di unit 3 kemudian teman-teman di unit 2 ada kami 2 kelompok beliau dalam kehidupannya selalu memberikan contoh bagi kami sebagai lapangan dan dia tidak bagi kami tidak pernah marah dan tidak ada yang kami tampak keburukan pada beliau hanya yang kebaiknya lah pada dia kemudian kemudian saya langsung jadi dosen kemudian ke fakultas berbeda jarang ketemu tapi dalam ketemu hari-hari biasa kemudian beliau ini termasuk orang yang rajin sekali sholat 5 waktu itu saya lihat itu selalu ke masjid masjid di dekat kampus itu yang saya lihat kemudian kemudian beliau lanjut sekolah dan sebagainya dan terakhir jadi rekan fakultas peternakan kemudian saya sekolah kemudian saya kembali setelah saya kembali bertugas dia pindah ke Bogor salah tugas dia dalam tugas di Bogor itu kami berteman di Facebook selain sapa selain apa kemudian ketemu lagi di Al-Hasani beliau selalu mempertanyakan komunikasi dan sebagainya inilah dia selalu memberikan contoh bagi kami dalam kehidupan dan orangnya betul kata Pak Adiono Pak Ibu Ela Pak Elmi beliau begitulah adanya cuma semoga Allah memberikan keampunan kepada beliau dan dirahmati dan dirudui dan diterima segala amalnya yang baik dan diampuni segala kesalahannya itulah harapan kita semoga dia tempat posisi yang dilapangkan Allah demikianlah kemudian pada hari ini masih dalam kondisi suasana dipertanyaan oleh Allah semoga dalam menjawab pertanyaan itu beliau dikuatkan Allah untuk memberikan jawaban dengan bekal pelajaran ilmu Al-Quran dan yang kita lihat perjalanan akhir dari beliau termasuk orang orang yang baik ditutup dengan kematian baik Husnul Khotimah kenapa dia dari terakhir semakin hari semakin akhir dia selalu dekat di dalam pelajaran Al-Quran jadi berarti dia dalam proses menuju kebaikan itu hanya Allah yang memberikan penilaian dari kita seperti itu dari sisi Allah kita tidak tahu bagaimana semoga lebih baik dari penilaian Allah daripada penilaian kita itulah yang kita harapkan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat melepaskannya dengan ikhlas sebagaimana juga kita melepaskannya dengan ikhlas memang merasa kehilangan tapi boleh buat saya sebelum berapa hari kalau tidak salah pagi sempat dia menyapa saya berkabar Pak Saad dia setelah saya jadi dosen dia panggil saya itu Pak Saad kalau sebagai mahasiswa terus panggil Saad saja kadang panggil itulah keakrapan kami demikian terima kasih semoga Allah mengampunya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Saad baik kita lanjut ke Ibu Nurbaithi Harun silahkan Ibu Assalamualaikum Ibu Nurbaithi jauh dari perangkat mungkin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mohon maaf saya di perjalanan dari masjid ke rumah mohon maaf ya sedikit testimoni dari saya Bu Nurbaithi Harun sebagai koleka besar kami dari Universitas Jambi saya sebetulnya tidak begitu dekat dengan beliau karena yang pertama seperti Pak Saad dengan Pak Ibu Ella Pak Yudiono karena kami berbeda fakultas yang bagaimana itu ya begitulah di lingkungan yang sangat berbeda saya fakultas pendidikan beliau fakultas pendanakan tetapi mungkin karena satu kampus jadi masih kekerabatan beliau itu sesuai dengan fitrah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat terima kasih Bapak sudah lama kita tidak jumpa Bapak sekarang di mana lalu beliau balas lalu WA saya sekarang di Bogor lengkap alamat rumahnya diberikan ke saya begitulah perjumpaan saya dengan Pak Hanapi nah itu yang bisa saya berikan dan saya doakan semoga beliau diterima di sisinya amin dan kita semua mengucapkan ya semoga amal beliau diterima Allah Amin Ya Rabbul Alamin begitu yang bisa saya sampaikan seadam perjalanan Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah wabarakatuh terima kasih Ibu Nurbaiki Harun kita lanjut silahkan Ibu Nurmalis Assalamualaikum Ibu Nurmalis Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Aceh Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Walaupun saya itu enggak mengenal beliau secara kata muka kami hanya sekelas sekelas itu juga baru tapi rasanya sudah lama sekali, rasanya dekat dengan beliau. Ketika belajar dengan Bu Wati itu, senyang-nyang di kuping saya itu kalau Bu Wati memanggilnya, dia menjawab dengan suara yang lembut. Saya itu begitu kemarin dikabarkan beliau meninggal, itu saya bahkan menangis terus menangis. Karena saya itu mengingat beliau itu benar-benar belajar, tidak ada halangannya beliau itu walaupun sakit. Bahkan terakhir kemarin itu beliau dipanggil Bu Wati. Ya Bu Wati, saya itu kesehatan saya lagi ngedrop. Sampai saya selalu sehat ya, Pak, semangat ya Pak. Ya jawab. Ya Bu, terima kasih. Ya itu yang terakhir saya berkata dengan beliau itu. Setiap hari itu kalau kita belajar itu kita suka candai, dimarahin Bu Ella. Itu yang disebut Bu Ella tadi benar. Jadi kita di kelas Bu Wati itu benar-benar rasanya dekat sekali dengan beliau. Semoga beliau, semua amal-amal beliau diterima. Allah SWT. Amin, amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini satu lagi ya Pak Bu ya. Ini siapa? Nanti semua kebahagiaan Ibu. Silakan Ibu Wasti. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Wasti. Terima kasih Ibu Oce. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rozi'u. Yang saya hormati Bapak Rija. Saya mau cerita kalau saya memang belum lama dalam hitungan beberapa jam ketemu sama Pak Hanapi. Tapi hati saya sudah nggak nyangka. Pertama kali saya baca itu Pak Hanapi. Kok saya jadi melamun? Soalnya Pak Hanapi yang selalu mengingatkan saya Pak Ustadz. Setiap pagi kalau mau Jum pagi dia selalu WA saya. Wasti, ayo masuk. siap Pak Hanapi. Saya siap masuk. Ayo kita bergabung. Saat itu juga dia sering kali WA saya dengan curhat-curhat ke saya Pak. Dia bilang dia belum lama ditinggal istrinya dan dia datang ke sini dan dia datang ke sini sendiri. Pak Hanapi begitu baik sama saya Pak Ustadz. Dia unjukin juga anak-anaknya di sini. bagaimana waktu saat dia mau pulang Pak. Pak Hanapi itu mau pulang. Malamnya saya datang. Pak Hanapi baik-baik ya. Pak Hanapi nanti di sana siapa yang jemput? Oh saya bilang oh saya masih ada anak saya Bu Asti saya tinggal di di Bogor cuma berdua sama anak saya yang laki. Oh saya bilang hati-hati Pak Hanapi saya juga nggak tahu saat lagi mau berangkat ke bandara itu pagi katanya terjatuh Pak dia WA saya terjatuh Bu Asti saya terjatuh terlentang Masya Allah saya bilang kenapa Pak Hanapi pusing ngantuk atau apa enggak tiba-tiba katanya gitu terus kemana saya dibawa ke rumah sakit saya ditunda ke berangkatan pulang saya selama satu minggu Bu Asti oh ya Allah saya juga bingung ya Pak saya bilang kenapa Bapak nggak kasih tahu saat Bapak udah di udah di bandara lagi baru kasih tahu saya nggak ada waktu Bu Asti oh gitu ya udah selamat jalan Pak Hanapi cuma itu aja Pak saya cuma ketemu malam dan saya ketemu sama keluarga saya juga saya temukan juga mereka juga nggak ada yang percaya anak-anak saya oh ya Allah Pak Hanapi itu orang yang baik baik banget dan pesannya terakhir sama saya Bu Asti jangan pernah meninggalkan Al-Hasani ada pertemuan tidak ada perpisahan itu aja kata-kata yang selalu saya ingat Pak benar saya sama Pak Hanapi itu nggak lama ketemunya tapi pesannya itu yang terbaik di saya itu benar-benar benar-benar tadinya memang saya bilang Pak Hanapi saya mau keluar saya kebanyakan waktu saya agak sibuk terus dia bilang ingat nggak pesan Pak Rija apa kata Pak Rija ada pertemuan tidak ada perpisahan pasti harus di situ terus ya akhirnya saya ikut gramatika itu Pak Ustaz ya kayaknya segitu aja Pak Ustaz terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik kita lanjut kepada Bapak Edi Sutopo Assalamualaikum Bapak Edi Sutopo jauh dari perangkat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bapak silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh memang baru sekali melihat Bapak Profesor Hanafi di Zoom waktu kunjungan ke rumah Bapak Ustaz Basrisa tapi sangat berkesan dengan wajah yang damai itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam singkat ya Pak Edi baik lanjut ke Ibu Juli Midiati silahkan Ibu Bu Jul Hilmi Assalamualaikum jauh juga dari perangkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 saya tidak tidak tahu dengan Pak Hanafi karena kelasnya siang saya mengucapkan innalilahi wa inna hiruji un tapi dia adalah keluarga kita dia adalah sahabat kita dalam bahasa ini walaupun saya tidak mengenal betul dengan Pak Hanafi tapi mendengar cerita ini orang baik maka penuh juga baik dan saya juga tidak bisa menahan ini dan dan saya pernah mendengar waktu mereka tampil begitu lembut suaranya begitu baik susah saya menginggapkannya itu saja semoga beliau diterima di sisi Allah dengan kebaikan beliau dengan bersahabat dengan baik betul-betul dia meninggalkan kita dengan meninggalkan kesan dan dia pergi biarlasani adalah untuk selamanya tapi dia pergi adalah tidak tidak ada perpisahan dalam hati kita tetap dia ada dalam hati kita itu saja Boce Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boce sudah ada yang dua Resen Boce Resen itu Bu Elvis sama Bu Aini Bu Elvis sama Bu Aini Baik Elvis Bu Aini Bu Elvis Bu Elianis saya juga mau ngomong Yulianis Yulianis oke Bu ya nanti sedikit lagi Bu ya habis terakhir nanti terakhir ya ya baik ini mungkin ungkapan dari almarhum kali ya apa namanya jika suatu saat aku tidak lagi bersama kalian kenanglah aku terima kasih kalian telah mewarnai hari-hariku telah menjadi sahabatku mungkin itu gambarannya kali ya baik kita lanjut ke Ibu Elvis silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Bu Oce Ustaz Sama-sama Kenangan saya sama Pak Hanafi saat saya mau presentasi surat Yasin ayat 8 terus Pak Hanafi bilang di grup sebaiknya bagaimana kalau Yasin ini kita ambil untuk kelas yang semua di bawahnya saya langsung balas oke kita tunggu ini presentasi dari Pak Hanafi kata beliau Bu Elvis bisa aja tapi ternyata diam-diam beliau mendaftarkan kepada mungkin sama Pak Helmi apa Bu Wati terus beberapa hari setelah itu Bu Wati jawab saya Bu Elvis tolong ya kalau ini presentasinya Pak Pak Hanafi nanti saya koreksi jadi pas latihan di kelas gitu udah sampai selesai presentasi tapi belum semuanya diiniin terjemahannya Pak Hanafi jatuh sakit dia ngomong gini sudah ya Bu Wati saya mundur dulu gitu tahu-tahu Pak Hanafi sakit waktu itu nah disana saya merasa saya paling bersalah karena saya yang mengatakan kalau kita tunggu presentasi dari Pak Hanafi gitu besorenya saya japri beliau terus besok paginya dibalas katanya gak apa-apa Bu Elfis saya atas izin Allah baik-baik saja saya udah kontrol ke dokter kebetulan sakit saya ini saya setelah pasang ring tujuh tahun yang lalu gitu jadi saya merasa oke-oke aja terima kasih ya Bu Elfis gitu saya sering gue-an sama beliau gitu kan dan akhirnya Pak Helmi yang menggantikan untuk ayat sembilan Alhamdulillah dalam waktu satu hari Pak Helmi waktu itu ini tapi Pak Hanafi juga tetap ini aduh rasanya kalau saya yang tampil mungkin bagus juga ya Bu Elfis iya Pak tapi kan Bapak kesehatannya kurang kurang memungkinkan itu kesan saya dan selalu menjawab menjawab pertanyaan kita di WA itu selalu pakai atas izin Allah itu kenang-kenangan saya sama beliau jadi saya merasa bersalah gitu Bu terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Elfis lanjut ke Ibu Aini silahkan silahkan Bu Aini masih di mute coba tolong enggak kedengeran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wa inna ilahi roji'un Allahumma filahu wa alhamdul wa fi'i wa afu wa an saya kenangan beliau Pak Profesor ini ketika waktu pertama tampil mau tampil itu Mbak Aini aku enggak pede aku takut saya berapa kali tiga kali memberi semangat Pak Profesor bisa Pak Profesor pasti bisa saya takut kalau ada yang nanya-nanya gimana ya tenang aja ada buya gitu kan ada buya gitu kemudian selalu kalau mampir atau main ke rumah buya itu Bunda Oce Pak Hanabi itu pasti sama buya duduk di kursi buya apa beliau bilang Ya Allah saya duduk nih Bu Aini di kursi buya mudah-mudahan saya terkelar pinternya seperti buya selalu seperti itu kalau main ke rumah buya ke sentul pasti duduk di kursi terus ngomong menyapa Assalamualaikum Bu Aini Assalamualaikum Bapak Ibu semua itu halus suaranya seperti itu itu yang saya saya kenal itu dan kalau pagi hari itu sering sering ikut ikut belajar itu saja kenang-kenangan saya untuk Profesor mudah-mudahan beliau dilancarkan kesudahnya Allah Amin Amin Ya Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Aini Baik Bapak Ibu ada lagi yang Raisen Saya Bu Bu C Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Allahumma firlahu wa rahmu wa afi wa afu'anhu Ya Saya ingin sedikit bercerita bahwa Bapak Hanafi kalau dulu kami itu namanya sebut nama aja Hanafi karena dia teman saya waktu SMP ya jadi saya tuh seandakan dengan Pak Hanafi di SMP 3 Bukit Tinggi kami juga Sampung ya jadi dia dulu waktu saya kelas 3 itu dia jadi ketua kelas nah memang dari dulu itu Pak Hanafi udah kelihatan memang pinter ya Pak sampai jadi Profesor nah itu jadi kami masih ada grup itu masih ada grup SMP ya sampai sekarang masih ada nah memang dia itu baru ditinggal istrinya 4 bulan yang lalu itu Pak jadi jadi jauh jaraknya ya nah itu jadi saya tadi agak-agak sesak itu dadar itu Pak Hanafi meninggal gitu ya jadi mungkin itu kenangan saya bahwa itu dia teman kecil saya ya teman waktu SMP saya saya enggak tahu kalau Pak Hanafi ada di Al-Hasani karena apa enggak pernah sama-sama yaudah udah kelasnya saya enggak tahu kalau dia ada di sini ya mungkin itu saja saya hanya ingin menoakan mudah-mudahan Pak Hanafi diterima Allah di sisinya diambil sejarah dosanya ditemukan di tempat yang terbaik Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Boceh Boceh habis saya satu pausin habis itu yang beritahu saya pengenangin Bu Jusnidar Jafar habis itu kita minta apa habis itu Bu Jusnidar Jafar ya Jusnidar Jafar ya setelah Jusnidar Jusnidar terus siapa lagi Jubaida Jubaida siapa lagi Bu ya terakhir Bu Wati terakhir Bu Wati baik Bu Ida nanti ya silahkan dulu yang resen dulu ya baik selanjutnya silahkan ke pada Bu Jusnidar Assalamualaikum Bu Jusnidar Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Pak Boceh Assalamualaikum Ustadz jadi jadi pertama kali jadi pertama kali saya waktu itu ceritanya saya kan diberitahu kakak Ibu Zubaidah IWA kan Pak Nabi Daan memang sudah duluan gitu kan jadi saya bilang ke kakak nanti saya kasih tahu Ustadz tapi gak enak juga karena saya bukan orang Jambi saya cuman kakak saya yang di Jambi kan kemudian saya WA Pak Helmi si Ed saya telepon malah si Ed waktu itu jadi si Ed Pak Ed gak menjawabkan akhirnya saya WA Pak Ustadz kemudian Ustadz juga gak baca akhirnya saya telepon saya benar-benar waktu itu ya bagaimana kita juga semua akan pergi tapi waktu itu saya waktu itu menelpon Pak Ustadz ya sambil ini Pak Ustadz Daan sudah duluan jadi Pak Ustadz itu gak dengar mulanya jadi saya ingat mungkin Pak Ustadz gak tahu dengan Daan jadi saya bilang Pak Ustadz Pak Hanapi sudah duluan baru kaget Pak Ustadz Pak Ustadz tanya alamatnya dimana Ustadz bacalah dulu WA itu WA itu lengkap alamatnya jadi Alhamdulillah Ustadz langsung pergi ke tempat Pak Hanapi kemudian kalau saya mungkin secara ini jarang ketemu Pak Hanapi mungkin pernah satu kali waktu kakak saya juga di Bogor ketemu sama Pak Hanapi Daan di Bogor tapi ceritanya kalau dari kakak saya Bu Zubaidah itu dia memang orang baik kemudian selama di Al-Hasani ini beliau tuh sering diskusi tentang Al-Hasani bagaimana pendapat Bu Jus bagaimana pendapat Jus tentang Al-Hasani gini-gini kemudian sering kami diskusi dengan beliau tapi selalu kan kita tentu yang terbaik di Al-Hasani dan saya bilang ke Ustadz kemarin Pak Hanap Daan sudah membuktikan berpisah dengan Al-Hasani hanya kalau dipanggil Allah jadi doa kita untuk Bapak Daan moga beliau mendapat nikmat kubur dari Allah dan tidur dengan nyenyak sampai nanti dibangkitkan moga kita bersama beliau nanti dan bersama sahabat Al-Hasani di dalam Rahmat Allah hanya itu makasih Pak Ustad makasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Jusnidar lanjut ke Ibu Jubaidah silahkan Prof Jubaidah Assalamualaikum Assalamualaikum Prof Jubaidah Assalamualaikum Jauh dari tangkat Bu Juk Juk Prof Jubaidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jauh dari tangkat Pak Ustadz Masih ada kayaknya ada tapi tidak menjawab saya Prof Jubaidah perlu tahu Prof Jubaidah dari Ibu Bu Jusnidar dari Pak Hanapi yang bilang kan ke Ustadz sementara ini mungkin beliau jauh dari perangkat kita beri baik kita beri kesempatan kepada Bapak Mufamil Aib silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kesempatannya saya sendiri sebenarnya tidak mengenal siapa itu Profesor Harafi cuman kenangan saya terakhir adalah pada waktu beliau tampil saya ikut bertanya disinilah saya merasakan bahwa Al-Hasani itu adalah kumpulan orang-orang baik yang digambarkan dengan kekeluargaan seperti ini seorang Profesor yang tidak malu menjadi murid yang tadi Buwati sampaikan bagaimana dia menegur Buwati dengan santun dan dari kesaksian testimoni saudara-saudara kita di Al-Hasani semuanya membuat saya bahwa saya tidak akan meninggalkan Al-Hasani sampai dengan nyawa berpisah dengan raga gitu saja Bu ya terima kasih Amin 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 Profesor Hanafi adalah inspirasi buat saya Amin Bahwa mencari ilmu itu tidak memandang pangkat dan jebatan apapun ya mencari ilmu ya mencari ilmu gitu terima kasih Assalamualaikum Mudah-mudahan sepanjang Pak Muhtamil belajar begitu juga mengalir pahalanya kepada Profesor Dr. Hanafi Amin 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 Baik kita sapa kembali Ibu Profesor Zubaidah Assalamualaikum Ibu Jauh dari Perangkat tetap Assalamualaikum Zubaidah Profesor Zubaidah Bu Zubaidah Panggil Minggul Bela Anggir Supaya dia muncul Mungkin lagi jalan pagi kayaknya Bu Jubaidah itu rajin jalan pagi Jadi ketanya kembali ke bulan Bu Wati Silahkan Bu Wati Tadi saya disuruh duluan gak mau takut pecah ternyata pecah beneran jadi ada kenangan-kenangan yang belum tersampaikan tadi sudah disampaikan sama Bu Elpis jadi betul beliau itu memang waktu itu sempat mendaftarkan diri untuk ayat 9 dan pada saat mengure ayat sedang latihan pada saat itu beliau jatuh ke belakang begitu Alhamdulillah ditolongin putranya waktu itu nah setelah beliau tidak tidak berhenti mundur tapi saya yang banyak kesehatan beliau saya sarankan Pak Hnafi bagaimana kalau Pak Hnafi sekarang fokus dulu pada kesehatan untuk sekarang digantikan sama Pak Helmi sampai digantikan sama Pak Helmi setelah itu beliau nanya ke saya begini Bu Guru Wati saya tampil lagi gak ya maksudnya sepertinya beliau itu masih ingin untuk tampil terus kata saya ya Pak Hnafi nanti ya kalau misalkan ada ayat yang Pak Hnafi kesehatannya sudah sehat kemudian ada ayatnya nanti ini ke Pak Hnafi apa saya Jabri ke Pak Hnafi itu Bu ya terus kemudian yang saya sedih itu adalah beliau itu sakit tapi hari hamin satu sebelum meninggal itu beliau Jabri ke saya bilangnya gini Bu Wati saya izin nyimak ya karena kondisi saya menurun dalam artian bukan izin gak ikut belajar beliau tetap ikut masuk ke kelas tapi karena memang kami suka bergilir untuk dilatihan Bu ya jadi mungkin maksudnya beliau jangan menunjuk saya karena kondisi saya sedang menurun begitu jadi disitu apa namanya menunjukkan bahwa beliau itu masih pengen ikutan belajar menyimak meskipun kondisinya itu komunikasi terakhir itu jam 17.45 Ketika saya bilang Pak Hanafi mohon maaf ya Pak Hanafi sampai gak ditegur sama saya gak disapa kemarin itu karena kita asik sambung-sambung ayat jadi gak ini sampai kemudian gak apa-apa buat itu 17.45 jadi segitu ininya beliau itu di dalam belajar itu meskipun dalam keadaan sakit pun beliau ini sampai nagih ayat pengen pengen tampil jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ini semuanya memotivasi kita semuanya bahwa ternyata sakit itu tidak menghalangi kita untuk belajar terkadang kita kalau sakit izin ya bu ya gak itu karena sakit jadi dari sini saya belajar banyak bahwa tidak harus kita itu aktif tapi mungkin belajar pun itu bisa ketika kita dalam kondisi sakit jadi beliau memberikan contoh yang baik kepada kita mudah-mudahan kita semuanya semakin semangat dengan kehilangan beliau banyak sekali pelajaran-pelajaran atau kenangan-kenangan yang beliau tinggalkan jadi kebetulan nanti mau membahas ayat Al-Imran 11 ya bu ya disitu ada peninggalan-peninggalan atau rekam jejak kita di dunia ini jadi saya bilang pas nanti jubat ya bu ya jubat mau tampil itu pas banget momennya dengan rekam jejak yang Pak Hanafi tinggalkan kalau dilihat selalu foto di samping bu ya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang murid yang sangat dekat dengan bu ya sampai akhir hayatnya pun begitu dekat dengan bu ya bu ya melihat langsung menangkap langsung ada di samping beliau mungkin itu bu ya Insya Allah Pak Hanafi sudah kembali ke pulang kehadapan Allah lebih dulu dari kita dan Insya Allah kenangan-kenangan baik rekam jejak beliau yang sangat baik itu meringankan beliau di akhirat nanti dan juga di alam mungkin itu aja bu ya kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bu Rasmi Murni ada Bu Rasmi Bu ya Bu Rasmi itu Pak yang dekat dengan Pak Hanafi silakan Bu Rasmi Assalamualaikum Ibu Rasmi Waalaikumsalam Warahmatullahi Ibu Mohon maaf saya off cam boleh 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 saya tidak boleh di alasani Pak Hanafi itu Pak Hanafi saya cukup kenal baik sama beliau dan sama keluarganya karena beliau adalah dosen saya senior saya yang tadi kata Pak saat itu sudah pernah marah sama sekali dan bulan kemarin beliau WA saya menanyakan jadwal kelas Al-Hasani untuk P1 P2 M1 dan M2 katanya saya sudah susah ini dia manggil nama aja saya sudah susah rasmi mau cari itu katanya mau scroll maksudnya nggak kelihatan terus saya kasih tapi saya bilang Pak P1 dan P2 itu sudah melebur Pak saya bilang terus M1 dan M2 juga sudah digabung saya kasih jadwalnya dan dia bilang terima kasih banyak cuman saya sedikit sedikit apa ya sedikit menyesal karena waktu itu saya lagi mengerjakan sesuatu sehingga saya sempat menanyakan kabar beliau walaupun di grup kita masih sering ada komunikasi tapi itu secara global gitu dan saya selaku selaku maksan mahasiswanya dan ya pokoknya tidak tidak banyak yang bisa saya sampaikan intinya adalah Bapak Anafi itu adalah orang baik yang selalu memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitarnya saya sebetulnya cukup sok kemarin saya tidak percaya saya telepon lagi teman saya apa ini benar saya bilang karena kalau Zoom pagi itu saya selalu lihat itu partisipan itu yang saya lihat itu beliau hadir walaupun off-camp kayak saya juga off-camp saya Alhamdulillah Pak Nafi ada karena saya kesehatannya kurang bagus menjadi tinggal ibu itu itu saja mohon maaf gak sanggup ya ibu walaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana ibu ya oke makan penayangan apa terakhir dari siapa Pak Helmi silahkan dipayangkan Pak Helmi oke maka ini bisa oke Terima kasih. 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 saya pakai Onda Sipik dulu, ayo sesama pemilik Onda Sipik. Onda Sipik tiga bulan ini saya jual, saya dikeluarin dari grup itu. Karena itu dunia. Tapi kalau Al-Quran, saya belum punya alasan untuk kita berpisah. Makanya jargonnya ada jargon, ada pertemuan, tidak ada. Kita berpisah dengan Pak Nabi, kita nyusul lagi. Setelah itu, kita bertemu kembali di surga. Yakin saya. Banyak sekali ayat Allah, banyak sekali hadis Nabi yang menjanjikan seperti itu. Salah satunya, Al-Quran yang kita bahas ini sebagai penolong kita. Jadikanlah, mana itu perjalanan bagi kita. Kemudian Pak Nabi, dan kemudian kita lihat Husna Khatimah, sangat bersih wajahnya. Saya saksikan, saya buka wajahnya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hadap Allah nanti. Dan kita akan menyusul nanti ke hadiratnya Allah. Yang dapat saya sampaikan bahwa belah adalah seorang paling sering datang. Makanya kesan-kesan teman sebelah saya. Dia memang memperlakukan saya sebagai seorang guru. Saya juga nggak tahu. Begitulah ada beliau itu. Bayangkan belanja ke pasar, mau nenteng jajaran saya. Saya benar nggak profesor ini? Tapi itulah beliau. Sangat rendah hati sekali. Kemudian ada yang dapat kita ambil hikmanya dari pergolongan beliau itu. Dan mungkin teman-teman semuanya juga punya kelebiharaan semasing. Yang penting kita ada pertemuan. Tidak ada pertemuan lagi. Di surga kita ketemu lagi. Kita bahas ayat. Amin, ya Rabbul Alamin. Ini aja membahas ayat tenang yang tak ampun, apalagi di surga. Pada saat kita bahas ayat di surga, Allah sambil senyum-senyum melihat kita. Inilah orang hasadi. Nggak pernah puas. Di dunia dia bahas ayat, di surga lagi-lagi dia bahas ayat lagi. Saya memang berjanji sama Allah. Ya Allah, andaikan aku masuk surga, Ya Allah. Andaikan kau izinkan aku masuk surga, Ya Allah. Biarlah orang-orang lain memihimati fasilitas surga. Silakan mereka bermain dengan teman-teman surga. Silakan bermain dengan bidadari-bidadari. Aku, Ya Allah. Berikan lekar kecil, Ya Allah. Tiga usang pun nggak apa ya. Aku mojok di surga, Ya Allah. Aku baca Quran lagi. Belum puas baca Quran di dunia ini. Belum terpenuhi hasrat hati ini. Rasat baca Al-Baqarah. Ingat Arab belum dibaca. Rasat nggak baca Arab. Ingat surat Yasin belum dibaca. Rasat baca surat Yasin. Ingat lagi surat Al-Ma'idah belum dibaca. Rasat baca Al-Ma'idah belum ingat lagi Jus'amu belum dibaca. Begitu baca satu ayat, satu surat. Ingat yang belum dibaca. Ya Allah. Belum puas nanti di dunia ini. Belum puas, Ya Allah. Izinkan aku, Ya Allah. Baca Quran lagi di surga mu nanti, Ya Allah. Izinkan lagi, Ya Allah. Baik. Baik, Buya. Baik, Buya. selama ini kami silahkan Assalamualaikum Pak Ustadzah yo bisa ada suara saya bisa dengar bisa-bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marilah sejenak kita menundukkan kepala sambil bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memanjatkan doa bersama untuk sahabat kita yang terbaik yang telah menduhului kita yaitu Bapak Profesor Dr. Hanafi Nur mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahannya waktu hidup di dunia dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal solehnya mudah-mudahan Allah memasukkan beliau ke surganya surga jannatul na'in dan mudah-mudahan beliau dihindarkan dari azab kubur dan keluarga yang ditinggalkan melepas dengan hati yang sabar dan hati yang ikhlas mari bapak-bapak ibu-ibu kita berdoa bersama Al-Fatihah 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 Allahumma ifta' alayna hikmataka wanshu' alayna min huzaini rahmatika rahmarahmi Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfirlana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanakum inna kunna minal wal Allahumma afirallahu warahamhu wa'afihi wa'afu anhu Allahumma la tahrimna ajurahu wa la taftinna ba'dahu wa'afirlana walahu Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa'afiatan fil jasadi wa'afiatan fil ilmi wa barakatan fil wa taubatan qabla al-mawt wa rahmatan inda al-mawt wa maghfiratan ba'dal mawt Allahumma hawwin alayna fi sakaratil mawt wa'annajata minal dar walafwa inda al-hisabh Rabbana la tuakitna inna si'na au akhtakna Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala al-lazina minqablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'afu anna wa'afirlana warhamna Anta mawlana fa'ansurna ala al-qawmil kafirin Rabbana atina pid dunya hasana Amin 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 teruntuk sahabat terbaik Al-Hasani, Profesor Dokter Hanafinur Rahimahullah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, gue. Apa sudah selesai acaranya? Sudah. Baik. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara sambung doa mengenang kepergian sahabat terbaik Al-Hasani, Profesor Dokter Hanafinur Rahimahullah. Berjalan lancar. Semoga harapan dan doa yang kita panjatkan pada pagi ini dikabulkan oleh Allah SWT. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah dan doa ke Farah Tuhan. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.